Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai Mobil Bullion Convero S Yang tipe C, warna silver, terbaru tahun 2021 Di sini kita akan lihat bagian eksteriornya Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like mata video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan bellnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Mobil Wuling Convero Nah, selalu saja, inilah Mobil Wuling Convero S Yang tipe C, yang kita review Untuk warna silvernya ini memang cenderung agak gelap Jadi terkesan seperti warna grey Pertama, kita mulai dari bagian grill depan Nah, di sini untuk bagian grill depannya berwarna hitam Kombinasi aksen warna krum Untuk bagian tengah, di sini terdapat logo Wuling berwarna merah Di depannya ada aksen piano black Lalu disertai dengan les berwarna krum Untuk bagian bawah grill depan, di sini terdapat aksen model segi 4 Kemudian untuk lampu utama, di sini sudah menggunakan lampu jenis projector Kemudian untuk lampu jauhnya menggunakan lampu jenis bolam Kita lanjutkan ke bagian bawah Nah, di sini ada yang sedikit unik Karena ada les berwarna krum pada bagian samping Modelnya seperti kumis lele Lalu di bagian samping bawah, di sini ada lampu fog lamp Serta di bawahnya lampu sen Untuk bagian front underguardnya, di sini kombinasi antara warna hitam dan warna silver Sebenarnya untuk tampilan depan sudah sangat gagah Hanya saja agak sedikit terganggu dengan tampilan les berwarna krum yang kecil itu Oh iya, tadi lupa untuk masalah dimensi Di sini mobil ini memiliki lebar 1,691 meter Dengan tingginya 1,73 meter Lalu untuk panjang, mobil bulimkonfero S ini memiliki panjang 4,53 meter Jadi bagian yang berencana untuk membuat garasi Idealnya garasinya berukuran 5x2,5 meter Kita lanjutkan ke bagian samping Di bagian atas, di sini terdapat antena Untuk antenanya model fix Lalu untuk mobil bulimkonfero S Baik yang tipe C maupun L Bagian atasnya sudah dilengkapi dengan roof rail Untuk yang tipe C Bagian les jendelanya ini berwarna hitam Kalau yang tipe L di atasnya Lesnya ini berwarna krum Tapi kalau untuk bagian bawah Sama-sama berwarna krum Lalu untuk handle pintu Yang tipe C ini menggunakan handle pintu sewarna body Untuk modelnya sudah menggunakan model tarik Dan untuk cover spionnya juga sewarna body Dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung Dari bagian spion Kita lanjutkan ke sisi samping Untuk bagian sisi samping depan Di sini terdapat aksen overbender kecil Overbendernya ini hanya ada di bagian bawah Kemudian untuk velg yang digunakan Di sini menggunakan velg model racing Velg ini berukuran 15 inci Untuk profil band yang digunakan Di sini menggunakan band merek GD Radial Dengan profil bandnya berukuran 195x60 R15 Cukup tebal Kemudian untuk bagian depan juga sudah dilengkapi dengan rem sakram Untuk fitur keselamatan Kita lanjutkan ke bagian samping Nah di sini untuk set underguardnya berwarna hitam Aksennya seperti overbender Hanya saja untuk overbendernya ini Tidak full sampai ke bagian atas Hanya ke bagian bawah Nah di sini untuk control S yang tipe C Bagian belakangnya menggunakan rem jenis romol Lalu untuk yang tipe L Bagian belakangnya sudah menggunakan rem jenis rom Dari bagian samping Sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang Nah ini adalah tampilan belakangnya Desennya khas dari mobil Bullym Convero Kita lihat secara lebih dekat Pertama mulai dari bagian paling atas Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan rus spoiler Kemudian pada bagian tengah terdapat hackmon stop lamp Ini berfungsi sebagai lampu rem Untuk kaca belakangnya di sini polos Belum ada dari devoker Tapi sudah dilengkapi dengan paper belakang Pada bagian tengah Kemudian untuk pelgate Di sini ada logo Wuling Model 5 perlian berwarna merah Di bawahnya ada gardis berwarna krom Lalu untuk tampilan lampu belakangnya Di sini model horizontal seperti ini Nah di sini untuk lampu remnya Menggunakan lampu jenis bolam Nah ini untuk lokasi lampu remnya Kemudian di bawahnya Di sini ada lampu sen Serta di bagian tengah di sini terdapat lampu mundur Untuk bagian tengah ini juga ada lampu bolamnya Jadi bukan hanya sekedar reflektor Lalu untuk mobil Wuling Convero S yang tipe C ini Bagian belakangnya belum dilengkapi dengan kamera mundur Kamera mundurnya baru ada di tipe L Untuk sebelah kiri terdapat lampu rembem Wuling Dan di sebelah kanan di sini terdapat lampu rembem Convero S dengan 1.5L L di sini artinya 1.5L Bukan berarti ini tipe L Kita lanjutkan lagi ke bagian bawah Nah di sini ada reflektor Lalu untuk overbendernya memanjang di bagian belakang Dan untuk fitur keselamatan Bagian belakang mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir Totalnya berjumlah 1, 2, 3, dan 4 Total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian belakang Sangat safety sekali Kemudian untuk ban serep Lokasinya ada di bagian bawah Nah di sini untuk ban serepnya menggunakan ban jenis kaleng Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian belakang Kita lanjutkan ke sisi sebelah kanan Untuk tagi BPMnya ada di sebelah kanan Ini menggunakan bahan bakar jenis bensin Dengan kapasitasnya 42L Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksteriornya Kebetulan unit yang dipamerkan ini saat ini kondisinya masih terkunci Ini untuk sisi pengemudi sudah dilengkapi dengan slot kunci modal manual Nah untuk bagian interior kurang lebih sama seperti yang sudah pernah kami review di mobil Convero S sebelumnya Bagian yang penasaran silahkan bisa ditonton di video review kami tentang mobil Wuling Convero S yang tipe C tapi yang warna putih Kurang lebih untuk interiornya sama persis Nah kurang lebih itulah review untuk bagian eksterior mobil Wuling Convero S yang tipe C warna silver terbaru tahun 2021 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Convero Jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal Saya doakan bagi anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga kerjanya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Convero semua Jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya Ada channel Diam Chomsky yang akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan per motor dari semua merek Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh